Kali ini saya mau menangkap ikan dengan cara yang unik, tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan tangan saja dan juga bukan untuk dikonsumsi. Tetap ikuti jejak saya, jejak petualan. Untuk menangkap ikannya, kita tidak perlu terlalu dalam, ini hanya 1,5 meternya kurang lebih dan juga kita mau mencari ikan tongap. Ikan tongap atau biasa disebut ikan buntal memang banyak tersebar di perairan dangkal hingga cukup dalam. Nah untuk mencari ikan tongap ini sebenarnya susah-susah gampang, karena pertama kita harus jelit, lihat batuan karang yang ada di bawah, karena biasanya kalau sudah mulai surut air, ikan tongap ini akan mengumpat di bagian karang dan juga kita harus tetap sigap untuk cepat diambil. Karena kita kan tidak pakai alat, jadi harus pakai tangan, diambil, baru kita dapatkan. Tapi saya belum melihat dari tadi, semoga saja mudah di sana. Ikan tongap termasuk keluarga Diodontide yang hidup menyendiri alias soliter. Jadi harus teliti untuk mencari keberadaannya. Dapet Om! Akhirnya Om Abel tadi pertama yang dapat dan juga lihat. Kalau saya dari tadi belum lihat, kalaupun saya sudah lihat, pasti saya laporan dulu sama Om Abel. Ikan buntal bisa mengembungkan tubuhnya dengan cara memumpakkan air atau udara ke dalam tubuhnya. Jadi tubuhnya bisa membulat dua kali lipat lebih besar. Oh dia sudah mulai menggelembung, Om bisa tolong pegangin embernya. Nah, berat, berat juga ternyata. Nih, teknik untuk megang ikan tongap atau ikan buntal ini harus bagian ekornya, karena di bagian ekornya ini dia tidak ada duri. Tapi saya dari tadi coba untuk angkat dia. Atau karena dia makin mengumbung, kita lihat badannya itu makin membesar seperti ini. Lebih susah lagi untuk diangkat. Apalagi kalau dia sedang berada di dalam air dan juga tubuhnya mengembang seperti ini, dia akan lebih lambat untuk berenangnya. Jadinya makanya masyarakat sini lebih suka untuk menangkap pakai tangan. Karena pergerakannya itu lambat dan juga kita cepat untuk mengambilnya. Ikan buntal sangat jarang dicari. Karena ikan ini memiliki racun tetrodotoxin pada hati, ovarium, dan kulit yang dapat membuat korban tidak bisa bernafas. Alor punya teknik sendiri untuk manfaatin ikan tongap atau ikan buntal ini sebagai obat. Nah, mau tahu seperti apa? Makanya tetap ikuti jejak saya. Jejak Petola! Untuk mengolah ikan buntal ini menjadi obat, sebenarnya prosesnya cukup panjang. Pertama, kita harus menguliti bagian ikannya yang diambil hanya bagian kulitnya saja, terus dikeringkan selama beberapa hari seperti yang saya pegang sekarang. Ini sudah dikeringkan selama beberapa hari sampai benar-benar kering dan sudah diambil kulitnya saja. Habis itu, selanjutnya kita mau apain lagi, Om? Untuk dibakar. Proses penjemuran selama beberapa hari dapat menghilangkan racun dalam kulit ikan buntal. Tidak menunggu waktu lama ternyata untuk bakar bagian kulit ikan buntalnya, hanya sampai benar-benar seluruh kulitnya itu berubah menjadi hitam dan agak sedikit gosong. Selanjutnya nanti diapain? Kayaknya sih rasanya bakal pahit ya, soalnya warnanya hitam begini. Selanjutnya kulit ikan tonggap ditumbuk hingga halus. Nah ini tadi sudah dibakar ikannya, bagian kulitnya sudah terbakar, terus habis gitu tadi kita tumbuk juga sampai menjadi bubuk seperti ini. Takarannya itu memang hanya satu sendok makan untuk kita minum. Jadi nanti langsung diseduh pakai air hangat, langsung kita minum. Pahit ya, Om? Bagaimana kalau Om saja yang minum? Jangan, saya juga harus ikut minum. Satu ini saja ya, begini ya. Sudah bisa dibunuh kalau kalau begini ya? Iya, sudah. Oh, ini kita tunggu dulu sampai bubuknya itu mengendap di bagian bawah seperti ini. Kalau dari warna sih ini mirip seperti teh ya, Om? Tapi kalau dari rasa kayaknya lebih pahit. Kalau kata Om ini rasanya pahit. Rasanya pahit. Benar-benar pahit. Tidak ada rasa lain selain pahit yang saya rasain di dalam mulut dan juga... Ini aromanya agak sedikit gosong ya? Gosong, ya. Karena memang tadi kan kulitnya benar-benar dibakar sampai hitam, sampai hangus. Dan ini saya habiskan atau bagaimana, Om? Habiskan. Surah habisin, Om. Iya. Kulit ikan mengandung banyak kolagen, omega-3, protein, dan lecitin. Kandungan omega-3 dan lecitin ini sangat baik untuk anti radang sendi dan kesehatan tubuh lainnya. Minuman ikan tong ap atau kulit buntal ini memang walaupun rasanya pahit dan saya bilang tidak enak. Hasilnya lumayan bagus ya, Om ya. Bisa untuk nyembuhin angin duduk, masuk angin juga bisa kita minum. Jadi memang harus rutin diminumnya seperti obat sehari tiga kali. Dan satu minggu itu terus-terusan sampai kita sembuh. Jadi betul-betul seperti obat. Ikuti jejak saya, Jajak Betul! Pemanfaatan hewan beracun juga dilakukan di Kediri Jawa Timur. Warga desa Jugo Kecamatan Mojo memiliki kuliner ekstrim dari hewan berkaki delapan. Hari ini saya sama Pak Janar udah siap nih dengan peralatan kita. Daun aren sama ini keranjang. Karena ada sesuatu yang mau kita ambil ya Pak Janar, namanya tonggeng. Tonggeng itu apa? Ikuti jejak saya, Jajak Betul! Musim penghujan menjadi kesempatan Mas Janar untuk berburu tonggeng atau lazim disebut kalajengking. Saat hujan tiba, kalajengking harus sering berpindah tempat karena habitatnya rusak oleh air hujan. Di alam liar, tonggeng hidup di liang tanah. Tonggeng hidup berkelompok dengan lubang terpisah. Tonggeng hidup berkelompok dengan lubang terpisah. Ah, ini. Jadi si tonggeng ini tinggalnya di lubang-lubang seperti ini ya. Ini kalau kita lihat di tanahnya di pinggir-pinggir ada banyak lubang-lubang jarak. Satu meter ada lubang. Ini bahkan sebelahan persis. Ada mas di sana? Ada mas di sana. Belum ya? Ini juga belum. Nah, ini sudah mulai. Hah? Beneran? Ditarik ini. Beneran? Iya. Masih cepat banget. Belum ada. Dua menit udah langsung dapet. Udah ditarik katanya. Beneran ada? Binatang berkaki gelapan ini tak mudah terpancing. Sampai marah ya pokoknya. Marah dong! Kita harus terus sodok. Pokoknya gak boleh berhenti. Sebisa mungkin tonggengnya marah terus keluar sendiri. Meski kecil, hewan ini tak boleh dipandang sebelah mata. Kala jengking memiliki bisa pada ujung ekornya atau biasa disebut sengat. Sengat ini bersifat neurotoksin atau racun syaraf yang berfungsi melumpuhkan mangsa sebelum dimakan. Ini dia yang disebut tonggeng alias kala jengking. Sip! Awal yang baik. Semoga abis ini kita dapat lebih banyak. Ini ukuran lubangnya menurut saya cukup dalam. Nih. Alatnya itu kurang lebih 60 cm dan hampir segininya bisa masuk. Jadi kurang lebih 50 cm ke dalamannya. Saya tuh ngerasa dari tadi ada yang menarik di dalam. Tapi dia gak mau keluar. Apa saya kurang ahli gak ganggunya atau gimana ini dia gak mau keluar? Yuhuu. Lagi? Sukaan! Mas Jantar udah kena lagi sasaran saya. Gak kena-kena. Ini ahli mengganggu nih berarti ini. Atau... Sama ahli ganggu. Wisssss. Wah. Lebih gede, lebih besar. Saat ini terdapat sekitar 2.000 jenis kala jengking di seluruh dunia. Di Indonesia, jenis yang paling sering ditemui adalah heterometrus pinifer atau sering disebut kala jengking hutan. Warna hitam mengkilat dengan bentuk ekor yang ramping dan melengkung ke atas pada bagian ujungnya merupakan ciri yang paling mudah dikenali. Mas aku tuh gak dapet-dapat loh dari tadi. Gak ada itu mbak. Iya. Oh gak ada? Gak ada lubangnya sudah lama gak ditempatin. Oh... Kalau yang sudah bagus, masih bagus seperti ini masih ada di sana masih ada. Ternyata begitu. Aduh... Pantes aja dari tadi saya gak dapet-dapat. Soalnya salah lubang. Jadi meskipun di sini banyak lubang, kita harus lihat yang mana yang baru digali ya. Iya. Semakin baru tanahnya, kemungkinannya semakin besar tonggengnya ada di dalam sana. Berarti kita pindah kemana Mas? Iya. Sana. Sono? Yuk. Nah ini ya Mas ya? Iya, iya. Nih aku ambil tanahnya. Nah ini tanahnya baru digali bisa kelihatan tuh. Jadi tanahnya masih bentuknya gumpalan-gumpalan kayak gini. Lihat, 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 lihat. Saya mau tarik tapi ditahan sama dia. Jadi ini ada perlawanan yang ini. Tuh. Saya gak bisa tarik. Wits. Rasly, keluar ini nih. Keluar, keluar, keluar. Tadam, akhirnya keluar juga. Dan gak susah sama sekali buat ditangkep karena ternyata dia nyangkut di belakang capitnya. Ini dia nih, sangatnya. Jadi kalau mau lepas dia dari laso kecil, pastiin ini harus dipegang sedekat mungkin. Supaya buntutnya ini gak bisa bermanuver kemana-mana. Sudah cukup kata Masnya. Ayo. Kita bawa. Mau diapain? Ikuti jejak saya. Jejak petual. Nih, keliatan kan? Saya udah bawa kipas. Di bawahnya udah ada api. Hari ini saya mau buat sauté tonggeng. Pertamanya kita ngapain Mas? Dipotong ekornya dulu. Oh, dipotong dulu ekornya. Ini darah di sini. Pokoknya sebelum diolah jadi masakan apapun kalau mau dikonsumsi, inget jangan lupa sengatnya harus dibuang dulu. Karena kalau sampai lupa terus dikonsumsi, efeknya bisa bahaya banget bagi manusia. Bisa demam berminggu-minggu ya. Jangan sampai. Meski beracun, tetap saja ada masyarakat besuki yang mengkonsumsi kalajengking. Karena mereka percaya, minyak yang keluar dari tubuh kalajengking saat disangrai atau dibakar, bermanfaat untuk mengobati penyakit kulit. Jadi kalau mau nusuk kalajengking, mau dibuat sate, jangan di perutnya, tapi di bagian punggungnya. Karena kalau di bagian perut, nanti isinya keluar semua. Nggak ada yang bisa kita makan. Tanda-tandanya kalau sudah matang ini nih, minyaknya udah mulai keluar. Dan memang yang dicari itu yang bagus manfaatnya adalah minyaknya. Sini mas, aku yang aduk. Mas yang atur api ya. Ini udah cukup ya mas? Udah. Udah. Gakal diangkat. Ini tuh baunya percampuran antara bau gosong, bau areng, sama bau bumbu. Jadi saya belum kebayang sama sekali rasanya kayak apa. Apa tuh mas rasanya? Gurih. Gurih katanya. Mari kita buktikan. Teksturnya, rasanya, semuanya persis ini kayak ati ayam.